Seorang ibu yang tengah hamil besar menjadi korban begal di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Meskipun pelaku gagal membawa kabur sepeda motor korban, tetapi korban mengalami luka di bagian kepala akibat dianiaya. Lemas tak bertenaga, seorang ibu hamil tua ini mengalami shock setelah mengalami begal di areal perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Korban bernama Sofia Riarantika di begal saat akan menjemput anaknya pulang sekolah. Pelaku gagal mengambil sepeda motor korban, tetapi ponsel dan dompet berisi uang Rp40.000 berhasil dibawa kabur. Mirisnya korban mengalami luka di bagian kepala karena sempat melawan dan dianiaya oleh pelaku menggunakan cangkul. Sakit juga lah karena dorong-dorongan itu tadi, cangkul itu kan dipegang dia. Ya udah, dia untuk berontak anting aku, gue supaya cangkul lepas. Cangkul itu yang lepas, tangan dia yang lepas. Tangan aku nggak lepas cangkul itu. Waktu cangkul itu aku buang, karena dia lari. Lukas kejadian hanya berjarak 50 meter dari rumah korban. Warga mengetahui korban di begal setelah keluarga korban mendengar korban berteriak meminta tolong. Tadi aku datang, itu di sini kejadian dicangkul orang ini yang naik kereta ini. Keretanya nggak dapat, orangnya berusaha lari, tapi cangkul ditaruh di sini. Lari di kepung masyarakat nggak dapat, sampai sekarang. Cangkul yang tertinggal menjadi barang bukti. Kini peristiwa pembegalan di tangan Nisatres Krimpol Res Serdang Bedagai. Petugas pun memburu pelaku pembegalan. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Ristandi, AIMIS melaporkan.